Wow Nah Pak Lihatannya Bapak-bapak duduk dong Iya Masih Masih duduk 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 Iya tuh Bukin juga Duduk Ini beda Masih Masih Yang ketutup Oh Tidak ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waria tanah merah yang saya sintai Hari ini 28 November Kami memulai sebuah perjalanan baru Kami ingat Tahun 2016 Ingat gak tahun 2016? Tanggalnya 24 September Sebelumnya Teman-teman warga tanah merah datang ke rumah Pakai kris Kopaca atau Metro Mini tuh? Kopaca pakainya ya? Datang Meminta saya untuk menjadi calon Menur Saya sampaikan Yang bisa mencalonkan itu partai Kalau warganya gak bisa mencalonkan Jadi warganya harus bilang Itu partai politik Betul tidak? Betul Dan kemudian terjadilah proses Lalu pada tanggal 23 September 2016 Didaftarkan di KPU Dan di hari pertama Melakukan sosialisasi Tempat pertama yang ditadak Datangin adalah Tempat mana? Tempat mana? Hari ini hari pertama Tempat yang dimulainya dari? Jauh dari mana? Di tempat ini Dulu warga dikepinggirkan Air minum tidak bisa masuk Betul Kampung-kampung tidak dibangun jalannya Betul Tidak ada tempat pembuangan air Betul Rumahnya punya izin tidak? Pada waktu itu kami sampaikan Bahwa ikhtiar kita adalah Menghadirkan keadilan Dari Tanah Merah dimulai untuk Jakarta Dan Alhamdulillah Janji-janji itu dilunasi di Tanah Merah Hari ini kami memulai perjalanan baru Dan apa yang kami ikhtiarkan masih sama Kita ingin membawa misi yang sama Ketika di Jakarta dulu Misinya adalah menghadirkan keadilan Sekarang kita bawa misi itu ke tingkat nasional Amin Sebagaimana dulu kita berjuang untuk Tanah Merah Insya Allah perjuangan ini Akan dibawa untuk level nasional Amin Tadi selendangnya dimana tadi? Tadi di Di panggung yang pertama Rupanya dua panggung disini lihat Dua panggung Tadi di panggung yang pertama Saya diberi selendang Ini selendangnya dua yang saya terima Pada waktu itu dipesanin Pak Anies Saya beri selendang Untuk menggendong anak-anak Jakarta Sekarang Saya kasih selendang lagi Insya Allah untuk menggendong anak-anak kita Supaya kita dapatkan sekolah Supaya anak-anak kita bisa pendidikan sampai tuntas Supaya mereka bisa mendapatkan lapang kerjaan yang baik Jadi ini adalah amanat Yang kami akan bawa Dalam sebuah perjuangan Dimulai dari tanah Yang selama ini berpuluh tahun Dikepinggirkan Dimarjinalkan Sekarang Tanah Merah Sudah menjadi tempat yang dihormati Setara dari kampung-kampung yang lain-lain Dan saya Kita semua tahu disini ada IMB sekarang Bangga IMB IMB ini harus dipertahankan terus Supaya saudara-saudara semua Bisa tetap tinggal dengan tenang Saya mau doanya kepada semua Perjalanan ini adalah perjalanan panjang Nanti pada tanggal 14 Februari 2024 Bangsa Indonesia punya kesempatan menentukan arah baru Saat itu hanya 5 jam Mulai jadi jam 8 pagi Sampai jam 1 siap 5 jam itulah Rakyat yang bisa menentukan 5 tahun ke depan Apakah kita akan meneruskan kondisi sekarang Atau kita mau melakukan perubahan Apakah kita ingin meneruskan seperti sekarang atau perubahan Ibu-ibu bahwa-bapak kebutuhan pokok harganya murah atau mahal Atau kita teruskan yuk Atau kita teruskan yuk Atau kita teruskan yuk Atau Perlunya apa Lapangan pekerjaan Lapangan pekerjaan sulit atau mudah Atau kita teruskan yuk Atau kita teruskan yuk Teruskan Waktunya cuma 5 jam Dan jangan dicualbelikan hak untuk menentukan ke 5 tahun ke depan Siap? Siap Ini 5 tahun itu jangan dicualbelikan Kalau dicualbelikan nanti kita menyesal Dan ketika menyesal kita harus nunggu lagi Cuma 5 jam waktunya tuh Jam berapa mulai ya? 8 Selesai jam? 4 Udah cuman itu aja Tapi dari 5 jam itu 5 tahun ke depan ditentukan arah kita Mari kita dorong perubahan Siap? Tanah Merah sudah menyaksikan Saya meminta kepada warga Tanah Merah Menjadi bagian dari perjuangan ini Ceritakan pengalaman Anda Karena pengalaman teman-teman Adalah pengalaman yang otentik Bukan pencitraan Ini penyataan Bukan sekedar kosmetik Ini otentik Betul tidak? Karena itu Kami sengaja mulai dari sini Minta restu kepada teman-teman semua Seluruh-seluruh semua warga Tanah Merah Yang Alhamdulillah sudah berjuang bersama 5 tahun terakhir kemarin Doakan perjalanan kami dapat kemudahan Amin Dan bersama kita semua Teman-teman sekalian Hadir dari partai pengusuh Ada 3 partai pengusuh Apa namanya? PKS Apa lagi? Masdem Lalu KKB Ini namanya partai pengusuh Ada juga yang mendukung kembangan dua Ya Dari rumah sama Masjur Nah Saya ingin juga memperkenalkan Hadir bersama kita Adalah Timnas Amin Kalau boleh timnas Amin Pendiri Pendiri Menghadap ke belakang Doakan Ini timnas Amin Doakan timnas yang sukses Doakan agar kelancar semua urusannya Dan Insya Allah Kerubahan ditakdirkan Hadir di Indonesia Terima kasih kepada Bapak-Ibu Para anggota timnas yang saya hormati Dan justruanya Titik ya Tanah merah Tetap guyuk Siap? Siap Tetap agur Siap Tetap rukun Siap Ijinkan kami meneruskan perjalanan Karena masih panjang di perjalanan Tapi mulainya dari Mulainya dari Insya Allah dari tanah merah Membawa misi keadilan Untuk seluruh rakyat Indonesia Nanti Insya Allah doakan Kau bisa kembali lagi disini Dan buat seluruh warga Saya berharap Apa yang sudah kita kerjakan Kemarin sama-sama dipertahankan Siap ya? Nanti 14 Februari Kilih nomor 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 berapa 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 Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Bisa dapat air bersih, bisa dapat izin usaha, mereka punya separang kesempatan dengan warga jahat yang lain. Jadi ada rasa antusiasma yang keluarga tertinggi. Terima kasih semuanya. Tadi kan berkata dengan masyarakat, adakah aspirasi baru yang bisa menerima masyarakat kepada masyarakat? Ya masalah satunya di belakang itu ada banyak aspirasi harapan dari masyarakat. Ini dia banyak, ada aspirasi harapan dari masyarakat. Dan ada kotaknya tadi, jadi kita masuk. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.